Halo semuanya, kembali lagi kita di SAUR EXTRA FAEDA! Akhirnya bisa ketemu kalian berdua disini Ini agak beda nih ya, episode EXTRA ini ya? Apisode sangat EXTRA Karena kan biasanya Faiz kalo misalnya ga sama A nya doang, kalo ga Faiz sama gue doang Bintang namanya yang paling lo suka dari semua yang udah dicoba kemarin Sama Cintalora sih Cintalora paling asik ya, cuma semuanya punya plus minus Kan lagi viral banget nih ya, tentang surat terbuka lo nih Oh iya iya, ke Arif Iya 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 Itu gue penasaran sih, maksudnya apa? Jadi sebenernya awalnya itu gini Surat terbuka itu kan Sebenernya suatu keisengan Sekaligus mengutarakan keresahan lah waktu itu Berangkat dari pemerintah itu kan Memperlakukan larangan untuk mudik Jadi kita semua ga boleh mudik, diharapkan kita stay di rumah aja Nah dari situ gue pikir Ketika kita tidak bisa keluar rumah Kita tidak bisa silaturahmi Ini pasti kan kita akan banyak menghabiskan waktu di rumah Jadi kalo di rumah Pasti kita akan paling banyak menghabiskan waktu itu menggunakan internet Kita bisa streaming, main game, nonton film, buka sosmed, segala macem Jadi gue pikir dari situ, paling ga kita udah dilarang mudik Kita ga boleh keluar, paling ga ada sesuatu yang bisa dikasih ke kita lah gitu Oke Jaringan yang lancar, kuota unlimited Jadi kita berhak untuk nyaman juga walaupun di rumah Makanya gue keluarkan lah surat terbuka itu Sebenernya ya semi curhat dan keresahan juga Dan gue tulis ringan juga Intinya itu, intinya gue berharap ada pihak yang peduli dengan kita yang terdampar di rumah selama Ramadan Oke Terus abis itu aku komen di instagram media yang pas itu Ya aku liat juga tuh Karena kayak menurut aku lucu, lucu aja lucu juga nih surat Tapi dipikir-pikir bener juga ya gitu Ada aku komen, eh ada kita malah DM-DM-an ya Kak Kayak tadi dari situ kayak kita mikir Gue pengen deh ngerjain sesuatu Entah project atau apapun atau collab biasa aja gitu sama Kak Arief di Ramadan ini Ternyata yaudah kita DM-DM-DM gitu Nah setelah itu kan DM-DM-an kita kan gue upload di instastory Ga lama kemudian kita dihubungi oleh CEO-nya Smartfren Bapak Joko Ini kita tepuk tangan lu buat Bapak Joko Bapak Joko ekstra cepat menghubungi gue dan dia peduli sekali Dia membuka peluang apa nih kira-kira yang bisa kita kolaborasikan gue, Anya dan Smartfren Sampai kira-kira terjadilah kolaborasi kita bertiga membuat sesuatu untuk Ramadan ini Mau jadi gitu ceritanya Tapi benar-benar peka banget ya Smartfren bisa sampe langsung gercep gitu loh Ya sepeka dan gercep sekali Tapi emang kalo misalnya gue liat ya dari dulu kan gue udah lama ya Apa namanya memperhatikan apa yang dilakukan Smartfren Smartfren itu emang peduli banget dengan hal-hal kreatif yang berhubungan sama anak muda juga Concernnya emang membuka peluang untuk kita-kita semua Keren banget Terus nih ya karena kalian berdua gak ada di depan gue Gue mau minta klarifikasinya Soal billboard yang ada dimana-mana Oke kalo itu Anya bisa jelasin Iya Silahkan Anya Jadi billboard itu sebenernya berhubungan dengan ada aku mau nunjukin suatu video ke Kak Fais Kita kasih liat nih video Kasih, kasih liat Lo harus liat Oke Ini amazing banget Pake baju macan Nih liat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dapet bertanggur sapa lagi di acara Tanya bunda ayah Tanya dong bun Masa ya bun Aku tuh dikata-katain sama netijen Dibilang operasi plastik lah Dibilang cantik doang lah Padahal kan cantik banget Kepada netijen yang bodeman Kalo mau komen 24 jam bebas Asal sopan santun dijaga Ingat Bulutmu, harimau mu Tau harimau Kita harus ekstra sabar Karena orang ekstra sabar Pahalanya gak kelar-kelar Rumah Motor Mobil Sekarang sepeda Pamer Sombong amat Tanya dong bun Itu kalo orang suka pamer di sosial media Namanya Ria bukan sih? Eh jangan langsung nuduh Atuh Baca dulu captionnya Siapa tau dia mau bagi-bagi rejeki yang Wow pisan Kasep Kasep Tuh kan Itu mah niatnya baik Bukan Ria Dalam segala situasi Harus tetep ekstra positif Betul apa betul? Ya betul sih bun Maafin Arif ya Arif Jangan cuy Yang mau nanya tuh Bun Gimana ya kalo malem-malem itu susah tidur Tapi kayak gak tenang gitu Terus banyak pikiran Kalo kangen anak istri yang ada harus ekstra doa Kalo kangen tinggal video call Kayak gini Ya ampun bunda Apa lagi? Aduh Gusti Bukan bun bukan Maksudnya bunda anak-anak saya bun Bunda Tanya dong Apa sih hukumnya Buat orang-orang yang suka ngeghosting Tenang neng Di bulan Ramadan itu ghost-ghostnya udah pada di kunci Nah kalo udah sampe di ghosting sama si doi Ya cuma satu solusinya Move on Alias masih banyak ikan di lautan neng Tinggal swipe kiri, swipe kanan, atas, bawah Serong Bebas sebagai manusia kita harus ekstra tawakal Biar Allah yang menentukan Jadi udah tau kuncinya kan Ekstra sampe Ekstra positif Ekstra doa Ekstra tawakal Semua bisa jadi ekstra paedah bareng smart friend Yuk bisa yuk bikin konten ekstra paedah bareng kita Dan dapetin hadiah dari smart friend Oh Allah keren banget keren banget Agak niat ya Niat banget itu sih Itu sebenernya hal yang tidak direncanakan Tapi akhirnya dikerjakan dan jadi juga ternyata Iya 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 Gimana menurut lu gimana? Sangat ekstra paedah Sumpah Salingga ada pesannya dari video itu Banyak Banyak pesannya Terus dikemas secara menarik gitu loh Jadi kita ngeliat juga kayak lucu Tapi itu kan baru permulaan ya Kalau misalnya emang smart friend mau bikin sinetron beneran sama kita Boleh juga sih Karena kan cita-cita aku kan main sinetron Tapi lawan mainnya Arif Muhammad Oh gitu ya Gapapa tapi asal dipakai Daster macan nya itu Harus ya Gue mau Icon jadi icon Oke ngomong-ngomong tentang hal yang berfaedah Yang ekstra paedah Yes Dan mumpung kalau ada kalian juga disini nih Kapan lagi kan gue bareng Bang Arif sama Anya satu fan Gimana kalau kita ngelakuin hal yang ekstra paedah Di dapur Di dapur? Oke boleh Apa yang akan kita lakukan di dapur tapi? Tentunya masak Oke Dan bakal ada challenge yang menarik buat kalian berdua Oke siap Jadi kita bakal masak Italian food Italian Arancini Apa? Arancini Arancini Oke coba kru bisa diulangi Pernah makan gak? Aku belum pernah Belum pernah Masa sih? Gue juga belum pernah sih Serius Ya kayak dia kayak Snake gitu ya Semilan Apertizer Apertizer Gorengan juga Terus dia Bentuknya bulat-bulat Kayak basho Tapi Terbuat bahan utamanya adalah Nasi Beras Oke Nah Kita biasanya pakai beras Risotto Abrorio Italian Yang buat risotto gitu loh Kalau ini pakai beras biasa Tapi ini pakai beras biasa Tapi bisa Lebih ke Indonesian taste Oke Aanya kayaknya percuma kita nanya-nanya Hahaha Gue sih gak ngerti Gak tau ya Aanya ya Gue sih gak ngerti Gue lebih-lebih gak ngerti sih sebenernya Nah sekarang kan udah ada dua tempat nih Bukan dua tempat ya Dua ingredients yang sama Tapi dua Bukan satu Oke Ya ini apa ya maksud dari semua ini Oke Nah jadi kayak ini gue bakal nantangin kalian berdua Buat melakukan sesuatu yang ekstra faedah Extra masak Jadi caranya kayak masang-masi Semuanya dicampur-campurin Oke Bumbu udah ditakarin Daging juga udah dimasak Oke Kecuali ini ya Dua ini Eh tiga nih Oh ini nanti ya Tiga ini terakhir Oke Sisanya cemplungin aja langsung ke dalam Rice cooker Habis itu pakai air masak Ini udah ditakarin semuanya Terus kita tinggal menuangkan ini ke wadahnya Nah Terus apa betalnya ya jadi-jadi juga itu makanan kan ujung-ujungnya Nah betalnya adalah dari rasa Dari rasa Oh oke Terus itu kan garam, lada itu kan bener-bener takarannya gak sesuai Oke Jadi tergantung kalian, tergantung lidah kalian masing-masing Oke Ayo kita mulai Round 1 Get ready Chef ini semuanya dimasukin ke dalam rice cooker Iya Dagingnya juga Dagingnya juga Oh aku kira kayak nasinya dibikin dulu sampai mateng Terus abis itu baru dimasukin daging sama sayur Enggak, nanti barengan aja semuanya Oh oke Oke Kalau begitu gue pakai apron dulu ya Iya Oke Oke, jadi kalian pasti sudah familiar dengan apron ini ya kan Yes, yes Friend sekali Bagus banget Sudah berkali-kali kita pakai apron ini Tapi perlu aku ingetin lagi ke kalian bahwa apron ini adalah Kok kreasi dari Smart Friends Jadi ini berkolaborasi dengan kreator muda Indonesia yang berbakat Namanya Hana Madness Dibuat khusus untuk kita bertiga Tapi tetap ada special merchandise ramadannya Ada baju koko dan scarf yang diproduksi oleh local brand namanya Kula Stufa Hasil dari penjualan ini akan disebutkan buat teman-teman yang membutuhkan melalui benih bayi Wow, luar biasa Yay Ada yang ingin cek bumbu Bentar, mau nanya Mohon maaf Bumbu ini nanti apa sekarang? Sekarang? Bumbunya sekarang Ini rice cookernya nggak rusak ya kita masukin barang selain beras Enggak dong Enggak dong Emangnya? Mau di blender Kak? Enggak Sumpah demi Allah gue baru tahu kalau rice cooker itu bisa dimasukin barang selain beras Oh bisa Ini kalau nyokap gue tahu nyokap gue marah nih Daun-daunan juga bisa Beneran Oke Bismillahirrahmanirrahim Yes Aku tuh sukanya yang gurih-guri Jadi aku pasti naruh ininya lebih baik Gue nggak yakin sih daun ini akan ada efeknya karena ini sedikit sekali tapi Kak Arief di rumah suka masak nggak Kak Arief? Enggak juga sih Sekarang ada teknologi yang memungkinkan kita memencet-mencet handphone dan makanan datang Lada putih Siap Sebenarnya makanan itu cuma perlu garam dan lada udah ada rasanya Jadi harusnya worst case-nya kalau ini kebanyakan Enak-enak aja sih harusnya ya Enak-enak aja cuma lada kan agak pedes tuh Ini apa tadi? Ini nggak penting lah ini tidak akan mengubah rasa cuma segini Itu ada rosemary, thyme, oregano, italian herbs Ini juga langsung nih? Iya Nanti-nanti ini kan belum terlalu masak jadi dimasakinya bareng Oke Oke Nah sembari kalian masak nih Gue mau nanya ke kalian Jadi gue bakal challenge kalian buat masak Nanti kan ini digoreng ya Digoreng di atas kompor Terus ada dua kompor nih Kompor camping sama kompor induksi Ini bisa jawab pertanyaan dong Mana kompor camping? Ada dong di belakang Aku jangan dikasih yang kompor camping Nah justru itu challenge-nya Ini udah 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 selesai Jadi kita tinggal tunggu matang Habis itu ditepungin Baru digoreng Oh yeah Kalau misalnya kekurangan garam bisa ditambah belakangan nggak ntar? Nggak bisa ya? Bisa 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 Lu kenapa nggak bilang dari tadi gue udah Oke ini tepungnya masukin sekarang nggak? Nggak ntar Belakangan Oke karena gue berbeda dengan Anya Akan gue masukkan dua buah gitu Kayaknya nggak deh Ini masari-masari Ini masari-masari Kita tunggu berapa lama? Oke kita tunggu selama kurang lebih satu jam Sambil nunggu nih Sambil nunggu Gue mau punya pertanyaan nih buat kalian berdua Kalian kan Kita udah tiga episode-nya Oke Tiga episode Berkaitan dengan masak kok Dan Dari pertanyaan ini yang bisa jawab Ya seperti yang gue jelasin tadi Bakal masak di kompor induksi Sama kompor camping Itu beda banget tuh kompornya tuh Oke Jadi kalau misalnya bisa ngejawab ini terus bener Boleh masak di sini Iya Kalau kalah di kompor camping Iya Pertanyaannya simpel Dari tiga kali episode Kita sama di sini Masakan yang pernah kita bikin Ada yang bisa sebutin? Pertama, kedua, ketiga Yakitori Ya Gue kemarin bikin makanan Ayam suwir bali Nasi merah Iya Makanan fusion Yang menggabungkan spageti dengan rendang Tapi gue lupa namanya Spageti rendang Iya Dari sebut loh Dari sebut Dari sebut Aku di kompor ini Emang namanya? Emang namanya spageti rendang? Sampageti rendang Jujur gue tinggal jawab dong Oke 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 Jadi sebenernya gue ngalah sama Anya Karena gue tau Anya akan kesulitan masak pakai kompor camping Oke Oke Jadi gue udah siapin yang udah jadi bikinan gue Oke Dan makanan kalian beneran dimasak ya Oke Oke Jadi kita tunggu Makanannya sambil nunggu jadi Kita bikin yang udah jadi yang udah gue bikin Oke Tolong tapi bilang keklu jangan ditukar yang punya gue dan Anya ya Siap Itu paling penting Kita tentukan pemenangnya nanti di atas Gue yakin lebih enak soalnya Oke Sekarang Ayo Step ini susah-susah gampang Gampang-gampang susah Sorry Anya Gimana kalau gini Chef Apa ini? Ini gak usah dikasih tau Serius Karena gue tau caranya dan Anya gak tau caranya Tadi udah pasti di terminal meskau Gimana, terus tujuh gak? Jadi coba dulu kita bikin sendiri Lo malah bisa ngajarin Gimana nya Ya masih bisa pakai nalar sih Yaudah ayo kita coba pakai nalar Oke Kita pakai itu Pakai gos Pakai gos Pakai gos Pakai gos Tapi tadi pasti ke Arief udah nanya kan sama Enggak 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 beneran Buat banget Ini masakinya gampang banget Ini masakan sehari-hari gue di rumah Ini cowok-cowok ini pasti sebenernya mau ngebully gue nih Aslin Kenapa sih cowok-cowok udah jahat banget Ini mau di Ini mau di Mau di bantu pake ini Itu kenapa gak peka banget sih Dia itu curhat selalu disakiti cowok-cowok Yaudah gue bantuin deh kalau gitu Oke Kita mulai ya Round 2 Get ready Tolong Pastikan Anya tidak mencontek gue Dih Siapa juga yang mau nyontek Tuh kan Pede banget si Arief Kalau udah tau Fiks banget tadi udah dikasih tau deh sama chef Caranya adalah Gue kayak kasian gitu Kita ambil nasinya Kita ambil nasinya Aku tau Aku tau banget sih Ini nalar banget sumpah Lalu kita benyek Dibenyek-benyek Ampe bulet Terus abis itu Gitu kan Terus abis itu Masukin mozarela Masukin mozarela Masukin.. Gapapa Gapapa Dibenyek Masukin mozarela Nggak usah diajarin Serius ini? Ups, ada yang kelupaan Oke, jadi setelah kita kremes-kremes, kita masukkan mozzarella ke dalamnya, lalu kita masukkan ke telur Tapi kayaknya dikocok dulu deh emang Itu basic sekali Kak Arief, nggak tahu Is, gue nanya Is, emang ini bentuknya harus bulat ya, nggak bisa kayak unigiri, kayak segitiga gitu nggak bisa? Biasanya bulat sih, gue belum pernah lihat sih yang bentuk lain Coba bentuk hati kan Kenapa kreativitas kita itu harus dibatas sih dengan biasanya, biasanya, biasanya Benar? Iya nggak? Benar juga Kita itu harus membuka peluang terjadinya hal-hal baru, iya nggak sih? Benar juga Seperti smart fan aja gitu, yang selalu membuka peluang untuk menjadikan kita lebih baik Masuk Pak Eko Tolong kru pastikan Pak Joko nonton yang barusan ya Oke Sia-sia itu kalau Pak Joko nggak nonton tuh Sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa kan ya? Nggak, nggak apa-apa Gue mau nanya-nanya nih Nanya Nah, jadi gue pengen nanya nih Selama tiga episode yang udah kita laluin bareng-bareng Yes Ada nggak sih episode yang paling berkesan buat kalian berdua? Dari Anyahan dulu deh Aku sebenarnya sih semuanya berkesan ya Apalagi yang datang tuh sahabat-sahabat aku kan Tapi kemarin sepertinya lumayan berkesan yang sama Cinta sih Soalnya apa ya, dia tuh orangnya menurut aku amazing banget, sabar banget Oke sorry, kayaknya gue harus bantuin juga sih Oh mau bantuin aku? Lu bantuin siapa? Bantuin siapa? Ya buat sendiri sih Oke Bantuin Ayah dong Hahaha Ya Terus abis itu ternyata tuh dulu tuh Cinta juga pernah senasib sama aku Chef Pernah kayak dibeli juga gitu-gitu Dia sabar banget sih intinya Nah jadi hal paling penting untuk menghadapi itu tuh semuanya ya dengan ekstra sabar Chef juga pasti, Kak Arif nih selama ini pasti sabar kan menghadapi komen-komen julid netizen Yang paling sabar itu kan Chef Faiz deh, dia ekstra sabar Dibully kan sama Chef Arnold Emang iya? Enggak dong, Chef Arnold baik Lo jujur, lo pengen gak ngelempar muka Chef Arnold pake telur? Enggak dong, Chef Arnold Ntar ini gue minta edit gak muncul di video, pengen gak? Pengen gak? Eh lebih mending Chef Arnold apa Chef Juna Chef Juna Lebih baik Chef Juna Kenapa? Kenapa lo lebih mending Chef Juna? Ya gue kecilnya, kecil dulu gitu ya Ngelihatnya itu sosok Chef Juna gitu loh Apaan sih orang Chef Juna? Emang pas Chef Juna muncul lo masih kecil? Masih kecil Nomor lo berarti? 24 Oke Masih kecil banget Yes Masih kecil banget Oke, Chef Faiz Kalau misalnya Anya kan yang berkesan sama Cinta Laura Yes Kalau gue lumayan berkesan sama Om Moby kemarin Walaupun dia buru-buru pulang tuh gara-gara di telepon istrinya Telepon istrinya Tapi ada satu poin yang gue dapet dari Om Moby adalah Kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai passion, pasti hasilnya akan berujung manis gitu Karena setau gue ya, kalau misalnya kita punya passion, kita kerja keras disitu, terus kita kasih ekstra doa, kita tawakal juga Apa itu? Bantuin Jadi lebih Gue bantuin dia ya Mbak Oke Gue bantuin dia Kak Arif Jadi sebenarnya kalau kita punya passion, kayak yang gue bilang tadi, kita kasih ekstra doa, kita tawakal Menurut lo, kita kan bisa mengejar passion kita itu Mbak? Iya bener, pasti bisa dikejar Soalnya passion gue main bola, yang gue bilang tadi Oke Cuma gue gak, apa ya, gak ekstra buat menekuni passion itu Kenapa? Kenapa lo tidak ekstra melakukan itu? Karena satu, gue udah malas latihan, jadinya malas latihan, semakin meranjat Gede ya, jadi makin jauh gitu dengan cita-cita itu, akhirnya ya udah Akhirnya masak Akhirnya masak Masak itu ternyata sebenarnya adalah bakat terpendam lo ya, yang akhirnya lo seriusin Iya, bisa dibilang kayak gitu Tapi itu bisa kita ambil pelajaran juga jadi dari situ Bener Kita gak tahu bakat terpendam kita ternyata bisa membuka peluang yang bisa membawa kita kemana-mana kan Anya kemarin selain sama Cinta, sama siapa lagi sih? Sama Yuki Oh sama Yuki Kato, gimana kemarin nama dia? Seru banget sih, soalnya dia tuh orangnya positif banget, plus dia best friend aku banget juga Terus dia tuh orangnya bener-bener super percaya diri Terus dia juga lewat auranya tuh bener-bener menginspirasi aku tuh buat kayak tenang Terus mengeksplore diri juga, segala macam percaya diri dan gak ragu untuk membuka peluang Karena dia itu kan juga salah satu orang yang hampir nyobain profesi tuh banyak ya Dia sekarang MC, terus tadi dia sempat main film apa gitu Jadi sangat menginspirasi sih buat aku, aku juga lagi banyak nyobain hal baru soalnya Oke, kenapa sih pas Anya dapetnya bintang tamunya Yuki Kato, Cinta Laura, gue dapetnya Om Mobi gitu Ada apa sih dengan kalian? Boleh? Oh enak dong ya sih? Oh iya, gue ngerasain sama semuanya sih Oke Tapi bener sih yang kata Anya bilang, kayak itu relate banget sih sama experience gue Karena dulu awalnya gue sempet in shaker dan gak pede banget buat masuk master chef Pernah-pernah dilepeh gak makanannya waktu lagi dicoba? Pernah Berarti yang ngelepeh nih pasti Chef Arnold ya? Chef Juna Chef Juna ngelepeh makanan lo dan lo tetep lebih memilih Chef Juna Jadi sebenernya ada salah apa Chef Arnold? Lo sebenernya ada masalah apa sih sama Arnold? Hah? Gak ada Kenapa? Jadi konsep dari, apa tadi namanya ini? Arancini Konsep dari Arancini gue adalah snowman Nah sekarang kan udah pada mau keluar nih Jadi kalian bisa sambil plating Karena gue lihat kayaknya mulai berkreasi ya Nah jadi biar makin seru nih makin semakin ekstra faedah Kali ini gue sambil nungguin platingannya Bang Arief sama Anya kayaknya udah selesai ya? Sudah Nah gue mau main permainan dari Smartfren yang ekstra berfaedah Yaitu Rejeki Wow Disitu Smartfren akan bagi-bagi banyak hadiah buat penonton di rumah Ekstra faedah banget kan? Ada hadiah harian sampe hadiah utama yang low banget pastinya Hadiahnya itu menarik banget mulai dari pulsa, handphone, laptop, motor, bahkan sampe ada hadiah mobil juga Nah karena itu gampang sekali kan tinggal download atau upgrade aplikasi My Smartfren Terus kalian tinggal rajin isi pulsa dan paket data Smartfren Itu lumayan banget dan kalau kalian mau beli mantan, tetangga, ataupun gebetan Paket data sebagai wujud silaturami dan berbagi silahkan banget Nanti kalian sekalian bisa menangin hadiah yang tadi juga Semuanya bisa kalian menangin Emang ini cara Smartfren yang paling ekstra banget ya? Yoi Bulet Banget Nah by the way, rating udah jadi semua Gimana kalau kita bawa makanan kita ke ruang makan? Oke Penilaian nih ya Penilaian Penentuan siapa kan menang Penilaiannya disana ya Oke Let's go Oke Sesuai janji di dapur tadi gue bakal bilang Gue bakal nentuin siapa pemenang dari Ya challenge ya Bisa bilang challenge Challenge kali ini Oke Harus dinilai ya Evoke lebihnya yang membuat Bisa berdiri seperti ini Ya makanya itu gue agak bimbang ini Tapi kan belum tentu teksturnya bener kan Walaupun dia bisa berdiri Silahkan dipilih kru Oke Yang kedengaran di kuping gue ternyata Anya Mohon maaf ya Bu Hari ini aku harus menang Lagian kan emang Aku kan perempuan harusnya bisa lebih jago ya Chef ya Bruce nomor 1 Perempuan selalu bener Tau gak kenapa Anya gak boleh menang? Karena kalau misalnya Anya menang Berarti kan ini membuktikan Anya bisa masak juga Terlalu sempurna dia Tapi kan kali aja calon mertua aku nonton ini terus kayak Oh ini ternyata dia bisa masak boleh deh Gitu lah Oke mungkin buat para calon suami Anya bisa dihubungi kesini Oke yaudah gak apa-apa tapi ini gue puas sih bisa ikut masak bareng Anya dan saya Fais Aku juga senang banget bisa masak bareng Kongres Anya Thank you Selama kita udah di episode sampai ke 4 ya Episode terakhir Kira-kira banyak gak sih hal-hal yang ekstra faedah yang berfaedah yang udah kita lalui? Hmm Banyak banget ya pastinya Kalau menurut gue ya salah satu hal ekstra faedah yang sudah kita lalui adalah Sebenernya kan Kita casual aja ya masak-masak Tapi sebenernya itu berguna juga gak sih buat mereka? Paling gak Secara tidak langsung Lo telah mengajarkan mereka membuat menu baru untuk dicoba di rumahnya itu cukup berfaedah kan? Iya bener banget Sangat berfaedah Apalagi kita masak sambil kayak ngobrol-ngobrol dari kemarin mungkin aku sempet kayak deep talk lah sama bintang-bintang tamu Sama Chef Fais juga ya kan? Iya Jadi berhikmah sekali berfaedah Yes Ini ya Kalau harapan Anya nih ya Harapan Anya di Ramadhan ini Terus nanti Lebaran juga nih sebentar lagi Kira-kira harapan Anya apa? Di sosmed itu kan soalnya banyak banget yang terjadi Ada yang nge-bully lah Ada yang Macem-macem lah kelakuan di sosmed Kira-kira harapan Anya apa? Harapan aku di Ramadhan ini ya untuk diri aku sendiri atau untuk orang banyak? Untuk orang banyak dulu deh Oke Eh by the way kita sambil nyicip kali aku penasaran banget nih punya aku Boleh Ini boleh dimakan Ini boleh dimakan Gue agak takut makan punya gue sendiri sih Aku juga pengen nyicipin juga deh Oke Iya jadi kalau harapan aku Semoga aja di Ramadhan kali ini Kalau misalnya aku punya dosa Entah sama siapa pun itu bisa dimaafkan Itu yang di ghosting-ghosting tadi tuh Iya semoga itu bisa dimaafkan Terus abis itu semoga puasanya juga lancar Apalagi buat temen-temen juga di rumah yang pada puasa Siapa lagi ya? Apa? Internet lancar deh juga Masuk terus Masuk terus Kalo gue tambahin dikit ya Kalo dari gue sih Harapan gue buat penggunaan sosmed khususnya Biar-biar kita diperbaik lah Kayak gak ada lagi itu bully-bully Terus Bulan puasa masih banyak yang suka bully-bully ya? Kayaknya mungkin gini deh Ya kalo misalnya gue liat ya Kadang main pigeon itu tidak bermaksud untuk membully gitu Kadang ya kadang Ada yang emang niatnya pengen bully gitu Tapi ada juga yang sebenarnya Tidak bermaksud untuk bully Cuma karena emang Culturnya beda tiap daerah Budayanya tiap circle itu beda Mungkin di circle gue bercandaan yang seperti ini Lumrah Di circle lain gak lumrah gitu Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu yang bisa bikin mispersepsi gitu loh Kayak mungkin kita ngerasa di bully Mungkin kita segala macem Jadi mungkin Yang bisa kita lakukan lebih peka kali ya Lebih peka juga Dan lebih menghargai orang lain Atau kadang kita suka terlalu overthinking Sebenarnya orang tuh kayak Cuma ngeritik dikit doang Tapi kita kayak ngerasa di bully gitu kali ya Kayak Tapi ini kan ngomong-ngomong overthinking ya Barusan ya Lo sendiri Sefaiz Lo pernah merasakan Apa sih dari sosmed yang membuat lo Stress mungkin Atau yang membuat lo Kepikiran apa gitu lama Banyak sih Karena gue pada dasarnya adalah orang yang overthinking Kayak komentar sedikit yang negatif Gue bener-bener kepikiran Contohnya misalkan gue upload foto makanan Hasil masakan gue Terus ada yang komen kayak Bang itu kok looksnya kayak keliatan ini banget Kurang banget Ada ini agak kotor Itu gue kepikiran Sensitif ya berarti Ya lumayan sensitif Bintangnya apa Chef? Gemini Oh iya deh Kepada aku suka nanya Gemini Katanya kan lo suka banget sama Nya Geraldine Itu dulu atau sampai sekarang lo masih suka banget sama Nya Geraldine? Dulu kali ya sebelum pacaran Enggak Mengagumi 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 berarti lo pengen punya pacar kayak Nya Geraldine Ya 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 cowok Pengen lah mungkin punya pacar sosok kayaknya Enggak Enggak kayak semuanya Enggak kayak semuanya Belibet gue ngomong jadinya Tapi emang Berarti kalo misalnya lo pengen punya pacar kayaknya Berarti lo gak pengen dong punya pacar kayak cahaya lo yang sekarang Good question Dia pinter banget Aduh Jawab dulu Ya gue terima padanya sih bang Oh jadi karena lo pasrah aja gitu gak dapet Nya Geraldine Jadi yaudah Karena emang lo sayang Karena emang lo sayang Karena emang lo sayang Atau emang lo udah Ya udahlah gue gak bakal lewat tanya gitu Ya karena gue sayang Terus Dia yang Isilah yang nemenin gue lah dari dulu gue kayak gimana Oke Ini kan bisa aja deh bohong Bisa aja dia gak ada-gada ceritanya ya Terus Tolong bawa handphone Faiz kesini Buat apa? Oke Bawa aja Bawa aja Eh gimana kalo kita Telepon pacarnya boleh gak Yes Itu yang akan gue lakukan sekarang Aku pengen kenal aku Kita video call pacarnya Faiz Boleh gak? Tadi udah chat-chatan sama gue Hah? Namanya siapa disini? Ayang Beppe Eh bener Tingses Eh Jovan Steven Gue ukam dong Siapa? Serius Serius-serius namanya siapa? Balkis Bal Gue Oh ada love nya Hehehe Hehehe Gak apa semua Oke Wow Kita coba ya Nomornya yang mana nih? Banyak banget Yang belakangnya yang gak berapa? FaceTime gak? Atau apa sih? Ini WA nya sih Iya ini WA Nomornya yang mana? 69 69 69 69 Oke Aduh Kita buktikan apakah benar yang dikatakan oleh Tapi calling gak ringin Aku pengen kenalan deh Oke oke Coba ya Anya ya Ini celanya kaget ya tiba-tiba Hehehe Halo Balkis Halo 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 Hai Wow cantik sekali pacarnya Fais Balkis lagi dimana? Bentar bentar Mungkin pertanyaan gue Pertanyaan pertama gue adalah Balkis beneran pacarnya Chef Fais? Atau dia ngaku-ngaku doang? Hehehe Iya bener Oh bener Oh bener Bener kakak Oh diem aja Kalian udah berapa lama pacaran? 5 tahun Setahun udah? Lebih Oh udah lebih setahun Kira-kira menurut Balkis Chef Fais itu adalah sosok yang tepat gak untuk dijadikan pacar? Ya oke iya tepat Tepat ya? Engga Soalnya barusan kata Chef Fais Sebenernya sosok yang tepat menurut dia dijadikan pacar itu adalah Anya Geraldine bukan Balkis Hehehe 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 Oh gitu Oke coba Fais pertanggung jawabkan tadi kenapa lo bilang lo lebih milih Anya daripada Balkis Kapan? Gue gak ngomong Gue gak ngomong Banyak saksi ya Gue gak ngomong Balkis Balkis tau gak kalo Chef Fais itu dari dulu suka banget sama Anya? Aduh Hehehe 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 Love you Kalo misalnya Kalo misalnya Fais digodain sama Anya gimana? Hehehe Hehehe Gapapa Hehehe 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 Kalo misalnya aku tukeran nomor WA sama Fais boleh gak? Hehehe Hehehe Oleh Tapi langsung di blok besoknya sama dia Hehehe Hehehe Dia gak pasrah Hehehe Hehehe Oke Balkis Balkis Coba dong sebutkan tiga sifat jelek Chef Fais Ya iya iya coba dong Jeleknya Hehehe 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 Oh keras kepala Hehehe Batu dia Terus ada cuek Hehehe 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 Oh tapi kamu bisa jatuh hati dan kabar ya Karena sama kali ya Oh sama sama cuek dan sama sama batu Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga satu lagi apa ya Hehehe 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 Enggak ya Oh kan cowok zaman sekarang gila ya Hehehe Emang kenapa sih Gue juga gak nebak sih Enggak tau Oh gitu Emang harus nebak Jadi gak pernah nebak dulu Enggak Enggak Oke Hehehe 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 Padahal cewek itu yang paling dibutuhkan dua Apa tuh Perhatian dan kepastian Hehehe Hehehe Lo tidak Lo tidak mau beri dia kepastian Is gimana Is Gu 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 Terima kasih sepertinya kita nelfon orang lain aja Karena ternyata Balkis orangnya ekstra sabar dan ekstra pengertian Iya ekstra banget Hehehe Terima kasih Balkis Langgang terus sama Faiz ya Thank you bye bye Hehehe Tidak ada peralaman nih dari Balkis Gak ada sama sekali Hehehe Kalian udah secocok itu ya Iya dong Sudah satu frekuensi sekali Sabar banget Ekstra pokoknya ekstra banget Salut sekali ternyata Balkis ini ekstra sabar dan ekstra pengertian Tapi tau gak yang kita dapat dari video callan barusan Apa tuh Kak? Internetnya stabil banget ya Oh iya iya sih Iya sih bener Tadi aku liat gak ada nge-lag nya sama sekali ya Asli ya Ada nge-lag gak ada putus-putus Pokoknya pake apa? Smartfriend dong Jelas Jelas Iya dong soalnya Smartfriend tuh jaringannya full 4G Apalagi sekarang pas jamnya sahur nih Ada ekstra unlimited malam full speed Dari jam 1 sampai jam 5 pagi Pas banget tuh kita manfaatkan Iya Karena jam-jam segini dia lagi full speed Full speednya Jadi bisa video call J3 ini bisa Yes Tapi tau gak sih yang sering gue lakukan juga Jadi gara-gara Enggak kemana-mana Dan kita sahurnya di rumah kita-kita doang Jadi Sebenernya kita bisa memanfaatkan Unlimitednya Smartfriend itu Dengan Pake handphone yang banyak Terus kita video call satu-satu keluarga kita Yang di kampung Yang di mana-mana Jadi kita bisa sahur bareng Seperti merasa di temani gak sih? Bisa Iya bener Kalau Anya yang dilakukan rumahnya Telepon satu-satu Gebetan-gebetan yang dulu Ya Allah Jadi makan bareng Gebetan tuh rame-rame tuh Ibenya ekstra banget ya Ayo lah kita makan dulu lah Yuk Thank you Waduh Aduh-duh-duh Kenapa kita harus pakai baju ini lagi Lo ini Loreng-loreng ini Ini salah satu karakter di video yang tadi Iya Yang dinamakan Arif Persace Tinggal pakai kalung di sini bilang Terima kasih loh crew Atas nama Arif Persace-nya Oh ini Hah Anya Loreng Maunya di sini nih Jangan liru sih Kita pengen banget ngeliatin Kalian masih banyak siap Games Dan games-nya adalah Games-nya itu adalah Meli create Tampu lighting yang Viral banget Sejujurnya Siap Siap lagi? Selalu siap Mau ngejago lagi yang gini-ginian Mas Arif gimana? Boleh-boleh Kenapa Kak Is tidak didandani Seperti pemain cineprovisi? Iya Kenapa dia sangat normal Di antaranya Oh iya Kalau kita bunga karakternya Yang tadi kan Oh Oke Is lo tau kancing gue dibuka tiga Dingin nih Yang pakai kalung sih bang Kalung emas Oke siap Oh iya Boleh Ya Boleh Oh kita ditantang untuk melakukan adegan itu Aduh Waduh Aduh Antagonis nih Boleh di play ini Tengs 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 Duit! 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 Keren nih aktor nih. Udah berapa tahun di Cinemark, bang? Kebetulan tadi ini gue mencontohkan dengan karakter yang berbeda. Karena di video tadi sepertinya dia orang susah. Tapi dengan karakter seperti ini harus lebih sombong. Oke. Tolong saya Faiz nilai 1 sampai 10 11 lah lebih lah Silahkan Anya Aduh gue agak-agak takut sih ya Silahkan Anya Ayah gimana ini mama koma kita harus apa Gimana kalau kita joget tiktok Oh iya ya gimana kalau kita joget tiktok Mama kan suka joget tiktok Iya bener sekali Siapa tau kalau dengerin kita tiktok Mama bisa sadar Tepat sekali Yaudah ayo kita joget Ayo Gimana jogetnya Musiknya mana ya Tangan nih Nah terakhir buat Chef Faiz nih Kepo gila dia dapet line apa ya Waduh Waduh Ustaz asal viro liat itu Ustaz gimana ini Pak Ustaz Ustaz udah ketawa Wah Waduh Waduh Kalo jadi santris Ya pakainya udah pas Oke Nah jadi kira-kira siapakah pemenang dari challenge ini Kakak-kakak kru Ini ya harusnya kru nih yang menangkau dan Iya, karena kita ikut lomba semua nih. Gue bikin gini-gini loh. Kenapa, aja? Kenapa kalian memilih aku? Gue pake belt Elvi. Campangan, go! Kenapa, aja? Bentar, coba satu orang crew perwakilan jawab dengan antang kenapa Anya yang menang Gue buka tiga kancing Mau buka satu lagi? Engga Karim Wampai gini-gini, aduh Ya ampun Tapi bukan kayak gitu juga ya jadinya Aku itu menang Karena kan tadi kan aku dikasih waktu satu menit kan Napas tuh untuk nyari itu Nah karena aku tuh pake smart friend Sinyalnya kan 600% 4G Jadi internetannya lancar jaya Jadi tuh tadi aku pas ngeliat video tuh bener-bener gak ngelag sama sekali Jadi pas aku nonton lancar banget aku liatnya tanpa buffer sama sekali Jadi punya waktu lama buat latihan Makanya aku bisa lebih menghayati gitu loh Oh iya by the way Jangan sedih say Karena unlimited aku itu bisa dipake 24 jam di semua aplikasi Kapan aja dan dimana aja Apalagi kayak jam segini nih Jam 1 sampe jam 5 pagi Sekarang ada extra unlimited malam full speed Puas-puasin deh internetan berfaedah Harganya cuma 80 ribu aja Aman sebulan internetan Extra unlimited malam full speed pas nemenin sahur jadi extrafaedah Yuk pake smart friend Ayo 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 Bagaimana ini Pak Ustadz Bagaimana ini Pak Ustadz Ini kita disuruh makan Oh ini punya Bang Arief Ayo oke Semoga gue tidak sakit perut Oh sudah imsak sudah imsak sudah gak bisa dimakan Ya udah Gue akan mencoba juga Tapi ini sebelum gue makan Ini mumpung masih sehat Belum mau makan ini Gue pengen mengajak kalian semua yang menonton ini Untuk membuat konten berfaedah juga Bisa dalam bentuk foto video atau yang lainnya juga Yang penting menggambarkan hal berfaedah versi kalian Nanti kalian bisa upload di Instagram Lalu mention smart friend word Kita masukin mungkin disini Kasih hashtag ramadhan extrafaedah dan unlimited bisa semua Setelah melakukan itu semua Nanti kalian berkesempatan untuk memenangkan hadiah Wow dari smart friend Ternyata begitu teman-teman Oke infonya cukup segitu dulu Kita coba makan Anya gimana? Enak gak? Enak Oke Is, harusnya ya Lo udah makan punya Anya kan? Oke sekarang lo makan punya gue Is Ya Coba Lo compare tapi lo jujur Tadi kalo Lux kan gue kalah sama Anya Coba rasanya Ini enak banget Olah Tidak lu bang ya Coba Kayak aneh punya lu bang ya Jujur Enakan punya aku kan Pak Is Bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana Pak Ustadz? Jujur Lebih tasty punya bang Arief sih Udah gak apa-apa yang pentingan harinya aku udah menang sinetron sama menang pleti Iya Gak apa-apa Baik punya kamu enak juga Ya udah By the way buat semuanya disini Kru dan semua teman-teman yang udah nonton Thank you so much Juga mau ngucapin thank you ini buat semua yang udah nonton Smart Friends Sour Extra Faedah bareng kita Thank you banget Tepuk tangan lu buat kita semua Thank you buat Smart Friends Thank you buat kru semua disini Semoga kita bisa terus menjalankan hal-hal yang ekstra berfaedah Oke kita tepuk tangan sekali lagi thank you semuanya Thank you thank you semua Oke mari sama-sama kita ucapkan pesan buat yang dirumah apa kru? Stay safe Stay safe Stay safe semuanya Stay safe Bye Bagaimana kalau kita tiktokan? Bel Cuma liat Ya mungkin harganya sekitar 8 juta Lori mana kak? Lori tanah Lori tanah Tiplanya gimana udah siap? Ini beneran ada sinetronnya Ada cuy Berasnya segini Oh berasnya segini Berasnya segini Nanti pak Oke jadi berasnya segini Ayo kita coba yuk Bistok di lu bagaimana ya pak Bisa gak kayak gitu Eh bentar Emang ini ada peristiwa apa dulu? Ada itu dulu Bisa kaya gitu dong Gue jadi ibunya Gue jadi ibunya Nanti kan tangan gue bisa gini gini